Mari berkenalan dengan Sugondo Yoyo Pusvito, seorang tokoh dari Kongres Pemuda II tahun 1928. Sugondo merupakan pemimpin dari sumpah pemuda yang berasal dari kalangan taman siswa. Kalau Wisir Soekarno pernah tinggal di rumahnya Hos Cokro Aminoto di Surabaya, maka Sugondo sendiri pernah bersekolah di AMS Yogyakarta dan pernah mondok di rumahnya Suwardi Suryaningert atau yang kita disebut dikenal dengan Kihajar Rewantara. Maka itulah Sugondo menjadi seorang praktisi dan kemudian juga tokoh pendidikan. Ia juga pernah memimpin lembaga pendidikan taman siswa di Bandung tahun 1932. Kala itu, Sugondo yang melanjutkan pendidikannya pada sekolah tinggi hukum di Batavia tahun 1925 walaupun tidak sempat tamil, ia tinggal di rumah seorang pegawai pos. Karena ini, ia bisa mendapatkan majang Indonesia Merdeka yang sebutkan diarah masuk ke Hindia Belanda. Awasan kebangsaan Sugondo semakin terbuka setelah membaca terbitan perhimpunan di Indonesia di Belanda yang layak menggerakkan Sugondo untuk mendirikan perhimpunan 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 Indonesia.